Kontroversi pondok pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang masih terus bergulir. Panji Gumilang disebut-sebut menerima aliran dana bantuan operasional sekolah BOS dari pemerintah langsung ke rekening pribadinya. Hal tersebut diungkap oleh mantan pengurus Al Zaitun, Ken Kurniawa. Dikutip dari tribunews.com, menurut Ken, aliran dana tersebut sudah berlangsung sejak lama. Namun hingga saat ini pemerintah belum buka suara terkait dugaan dana BOS yang ditransfer ke rekening Panji. Sebelumnya, Panji Gumilang secara terang-terangan mengakui mendapat bantuan dana dari pemerintah. Jumlahnya terbilang fantastis, yakni mencapai 43 miliar rupiah. Menurut Panji, dana tersebut digunakan untuk operasional sekolah yang dikelola Al Zaitun. Mulai dari tingkat paut hingga madrasa aliah MA yang setara SMA. Panji pun mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberi dana BOS. Sebab jumlah yang diterima mencapai 36,6 persen dari anggaran tahunan. Hanya saja Panji belum angkat bicara terkait tuduhan dana tersebut masuk melalui rekeningnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sampai jumpa di video selanjutnya.